pagi brother let's go assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke pagi ini ya bro salam sehat selalu buat kita semua dimanapun berada ya sesuai judul yang kalian lihat ini Pantai Alam Indah lokasi ada di Tegal ya di kota Tegal ini kebetulan nah ini saya udah masuk dari gerbang wisatanya Pantai Alam Indah atau PAI tadi sih masuk cuman bayar Rp7.000 ya mobil plus 2 penumpang nah ini kawasan dalam area wisatanya ini kita masuk ke parkirannya ya kita hanya bayar Rp5.000 dari parkiran ini kita bisa menyusuri beberapa spot wisata seperti yang kalian lihat ini pantainya dia berada di sebelah kiri ya cukup luas banget bro apalagi sangat indah dan asri menurut saya ya karena banyak pohon-pohon mangrove terus kanan kirinya ini juga banyak tempat-tempat kulinernya juga ya dari mulai minum-minuman ringan kopi soda ataupun ikan-ikan bakar banyak sekali disini terus fasilitas toilet tempat berenang dan persewaan ban untuk berenang juga komplit jadi coba kita susurin fasilitas apa aja yang ada di pantai alam indah yang ada di tegal ini kebetulan memang saya sedang perjalanan road trip ya mau ke Jakarta dari Banyuwangi beberapa hari yang lalu ya kemarin dan mampir ke beberapa tempat yang saya pengen singgahi untuk istirahat ya salah satunya yaitu di tegal ini saya nginap semalam di salah satu hotel di dekat kota tegal ya dekat alun-alun situ sambil kuliner sate kambing dan tongseng ya khas tegal ini enak banget jadi malamnya semalam saya kulineran dulu terus nginap semalam di dekat alun-alun tegal terus paginya ini sebelum check out saya coba mampir ke tempat wisata pantai alam indah yang ada di tegal ini dari alun-alun kota tegal itu dekat ya bro paling kurang lebih sekitar 7 menit saya ngikutin maps aja rutanya sangat gampang sekali makanya untuk menuju ke lokasi ini sengaja gak saya videokan karena saya yakin kalian nanti saat sampai di tegal juga menuju ke lokasi ini tinggal search di maps ya di google maps dengan pantai alam indah kalian sudah pasti dipandu dengan aman dan selamat menuju lokasi wisata ini nah ini kita ke kiri ya ini ketigaan ini kita ke kiri ini masih dalam fasilitas di pantai alam indahnya sebelah kanan ini saya lihat langsung itu dikelilingi oleh jodh mucrex jadi bisa untuk olahraga dan sebelah kanan ini adalah hutan mangrove yang pas persis berada di pantai alam indah kota tegal ini anginnya cukup kencang sekali ya nanti saya akan coba pertimbangkan apakah cukup aman untuk menerbangkan drone disini kalau cukup aman nanti saya coba sambil explore dan shoot beberapa video dari drone ya ini sebelum kita nanti berhenti untuk mengeksplore fasilitas di pantainya kita coba susurin sepanjang jalur wisata di dalam pantai alam indah ini supaya kalian lebih bisa mengetahui ya segala fasilitas yang ada di pantai alam indah di tegal ini ini sebelah kiri sudah ada pantainya untuk beberapa spot wisatanya termasuk juga ada floating ya jadi kayak anjungan apung gitu jadi kayak jembatan tapi dia bahan materialnya itu kayak dari apa ya pelampung karet gitu nanti kalian bisa lihat ya warna-warni dan kita bisa berada di atas anjungan pelampung itu sambil merasakan ayunan ombaknya karena dia floating ngambang gitu ini sepertinya ujungnya sudah mentok ya bro sepanjang jalur wisata pantai alam indah tadi mengikuti jalur pumping fasilitasnya ini cuma mentok disini ya nah ini ada toiletnya yang warna biru oke kita sekarang sudah mentok menyusuri fasilitasnya let's go kita explore pantainya nah ini seperti yang kalian lihat inilah pantai alam indah di kota tegel yang sangat eksotis ini menurut saya cukup bersih dan nyaman ya uh anginnya kenceng banget jadi saya kayaknya ragu untuk menerbangkan ground saya disini karena di pinggir pantainya kayak gini ya tuh kalian bisa lihat ya ranting-ranting dan daun pohonnya itu bertiup kencang ya jadi saya takut lah apalagi kelihatan ombaknya ya ekstrim banget sepertinya saya akan putuskan untuk sementara tidak menerbangkan drone dulu ya sambil nanti kita tunggu waktu yang tepat kondisi angin yang tepat nah ini saya yang bilang sampaikan tadi untuk anjingan apungnya yang warna biru merah itu nanti kita coba akan tes ya gimana rasanya kita merasakan ayunan ombak di atas anjingan apung let's go kalian nikmatin aja video ini karena keterangannya udah cukup jelas yang saya sampaikan ya jadi untuk masuk kesini untuk menggunakan mobil itu tidak lebih dari 15 ribu ya bro saya masuk 7 ribu di gerbang loket pertama terus masuk lagi ke parkiran untuk menuju ke fasilitas pantainya ini cuma hanya nambah 5 ribu jadi total berapa 12 ribuan ya oke selamat kalian nikmati video ini dengan back sound yang mungkin cocok ya sambil mengeksplor anjungan apung ini terima kasih bye-bye lanjut saksikan video assalamualaikum selamat menikmati 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 Hai 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 Gagak di tinggi Boncang Boncang Wih Serum banget ini Flothingnya Peranahnya ini Apa Bukan Masa Apa 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton